timur selatan maupun secara virtual. Mbak Puan izin di saat yang bersamaan taman-taman dari Kendari melaksanakan festival yang sama dengan peserta berjumlah 4.000 orang. Hadir pula di sini seorang tokoh penerima Kalpataru yaitu Babeh Idin, Ketua Kelompok Tani Lingkungan Hidup Sanggabwana, Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maesah atas rahmat dan ridonya, sehingga kita semua dapat berkumpul, semoga kita semua dalam keadaan sehat, wabiat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan. Pada tahun 1922, William H. Uckers membuat sebuah buku yang judulnya All About Coffee. Menyebutkan kopi dari Pulau Jawa merupakan kopi yang terbaik di dunia dan memiliki harga yang termahal. Sehingga sejak dulu bangsa Indonesia menyadari betul bahwa Indonesia mempunyai kopi yang sangat besar dan paling baik di dunianya. Oleh karena itu, Bung Karno, Bapak Bangsa kita pada tahun 1960, terkenal dengan kalimat A Cup of Java. Saat ini, kebutuhan kopi dunia mencapai 8,2 juta ton per tahun, sedangkan produksi kopi di Indonesia baru mencapai 760 ribu ton per tahun. Di mana 59 persennya kopi Indonesia itu untuk ekspor, Bapak Buat. Tapi di sisi lain, dengan perubahan konsumsi, dengan perubahan budaya, kopi ini sudah disukai oleh kaum muda. Banyak kedai-kedai kopi yang sekarang terbangun, sehingga tidak salah perputaran dari kedai kopi itu satu tahun. Kalau satu kedai itu menjual 200 cup per hari, perputarannya mencapai 4,8 triliun per tahunnya. Jadi bagi anak muda, nongkrong di warung kopi, nongkrong di kedai kopi, itu merupakan hal yang kekinian. Nah sehingga, sebagaimana instruksi dan arahan Ibu Ketua Umum dan DPP Pardai, Festival Kopi Tanah Air ini merupakan rangkaian kegiatan HUD PDI Perjuangan ke-49 dan memuat tema kebangkitan nasionalisme Indonesia. Festival Kopi Tanah Air dimulai dengan kegiatan Dialog Kopi Tanah Air pada tanggal 17 Januari 2022 secara hybrid. Yang melibatkan narasumber para menteri, petani dan produsen kopi, serta founder brand kopi lokal. Ternyata, antusiasme peserta sangat besar dengan materi diskusi yang menarik, bicara kopi dari Hulu sampai Hilir, bicara kopi dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote, termasuk bagaimana kopi menjadi komoditas pangan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Sehingga, atas arahan DPP Pardai, maka hari ini, PD Perjuangan melaksanakan kegiatan Festival Kopi Tanah Air kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya berupa uji cita rasa dan sulang kopi secara hybrid dengan jumlah peserta terbanyak yang insya Allah Mbak Puan akan mencetak rekod muri. Lalu ada pameran, lomba barista, workshop pelatihan Hulu sampai Hilir, bisnis forum, pasar lelang biji kopi, dan kami pun akan menampilkan mini museum kopi, dan tidak lupa akan ada pertunjukan seni budaya dan penampilan artis-artis tanah air. Peserta pameran terdiri dari lima kementerian, 29 DPD Partai, tepuk tangan untuk kawan-kawan DPD Partai, 4 komunitas produsen kopi, 13 spesial brand kopi lokal, dan badan penanggulangan bencana PDI Perjuangan. Untuk lomba barista, yang terdiri dari 3 kategori terdaftar sebanyak 535 orang. Selain itu, untuk yang kaum muda, akan ada foto competition, dan outfit of the day hunt, yang akan dilombakan setiap hari, dan diumumkan pemenangnya di malam hari. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentunya kami sebagai panitia, kami mohon doa, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami pun mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai penutup, kami mohon Ibu Ketua DPR RI Mbak Puan, untuk bisa memberikan sambutan, sekaligus juga membuka, dan ada satu lagi Mbak, mohon izin, untuk memandu uji cita rasa dan sulang kopi, dengan jumlah peserta terbanyak. Nanam kopi di pinggir kali. Ngeliat ikan pada berseliberan. Kita ngopi pagi-pagi, biar badan pada seger. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Rahayu Merdeka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Di dalam upaya menghadapi pemilu tahun 2024, kita memerlukan kesegaran visi kita. Kita memerlukan kesiapan mental kita dengan disiplin, dengan tangan kepada aturan main. Polaraga mengajarkan kepada kita untuk disiplin pada waktu, disiplin pada aturan main, disiplin pada tata gerak. Jika ketika tata gerak itu dilakukan dengan baik, seluruh urat nadi kita, seluruh aliran darah di dalam cimut kita, saudara-saudara sedalian, maka itu akan mengalir dan kemudian di dalam aliran itu ada suatu rasa cinta kepada tanah air, kepada bangsa dan darah. Karena untuk bergerak di tengah-tengah rakyat pun kita perlu sehat. Mengapa bagi PDU Perjuangan, olahraga ini menjadi pengembangan? Karena ini dalam membangun mentalitas sebagai bangsa pejuang. Dalam membangun mentalitas sebagai bangsa pemimpin. Dalam memajukan seluruh kehidupan Indonesia yang kita, agar mencapai apa yang sebut Bungkara berkaulat, berkikari, dan juga berkepribadian dalam kepergayaan, Kita perlu melakukan latihan jiwa rakyat kita. Kita perlu memerlukan suatu kelurah dan semangat rasa cinta tanah air itu. Kalau dikatakan apa-apa, ajaran-ajaran Bungkarno, tanpa rasa cinta tanah air, Itu tidak akan tercari, tidak akan muncul suatu dedication of life, life learning of fighters saudara-saudara sebagian. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Itulah highlight rangkaian. Ulang tahun ya, rangkaian ulang tahun PDU Perjuangan yang ke-49. Tadi sudah masak tanpa minyak goreng, ada penanaman pohon, ada senam si cita, ada night run sepeda. Nah hari ini festival kopi. Baik, ini kita sedang mempersiapkan, biasa dalam sebuah acara, kita kalau mau meluncurkan harus ada nasi kuningnya, nasi tumpengnya sambil disiapkan. Dan sekali lagi kepada para peserta, sebentar lagi setelah untuk masuk ke acara pembecahan rekor, nanti kita akan sama-sama melakukan tos kopi secara bersama-sama di tempat yang sudah disediakan. Jadi teman-teman harap bersiap-siap dan panitia juga menyiapkan kopinya, nanti kita akan sulang bersama-sama seluruh Indonesia. Karena nanti akan ada juga pemecahan rekor, museum rekor Indonesia. Iya, oke itu harapannya ya. Baiklah. Kalau begitu sudah saatnya kita sekarang untuk mendengarkan kata sambutan yang berikutnya, untuk sambil juga membuka acara kita pada hari ini. Kami undang kepada Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Marani untuk bisa naik dan menyampaikan sambutannya dan kemudian juga membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merdeka, 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 Merdeka. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Hasto, bersama seluruh jajaran DPP-PDI Perjuangan. Yang saya hormati Pak Menteri Kooperasi UMKM, Pak Peten. Yang saya hormati Pak Wamen Pertanian. Seluruh panitia di bawah ketua panitia Pak Ono Surono yang pada kesempatan ini ikut bertanggung jawab, berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara yang sangat baik ini. Syukur Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dalam rangkaian acara hari ulang tahun BDI Perjuangan yang ke-49. Jadi, tepuk tangan dong. Jadi ini adalah rangkaian hari ulang tahun penutupannya di festival kopi tanah air. Dan tadi sudah disampaikan bahwa tadi tiba, baru duduk, Pak Teten langsung bilang, Pak Menkop langsung bilang, Mbak potensi kopi itu anak muda Mbak. Kemudian Wamen, pasar kita di Eropa itu masih kecil sekali. Sementara potensinya 400 ribu, kita itu kira-kira baru 100 ribu Mbak. Jadi apa intinya? Jadi intinya kopi itu adalah karya anak bangsa, kopi itu adalah Indonesia, kopi itu adalah anak muda. Jadi ini kebangkitan momen bagaimana kita mengambil potensi pasar, bagaimana kita kemudian anak-anak muda, kalau dulu itu biasanya minum kopi itu, kopi kental, kopi tubruk itu ya cuman yang sepuh-sepuh aja, yang tua-tua. Sekarang enggak? Ini banyak sekali kopi-kopi modern, kopi-kopi enak dari seluruh Indonesia, ada 29 provinsi yang ikut berpartisipasi di sini. Ini saya tanya, kok cuman 29 yang sisanya kemana? Mbak ternyata masih ada provinsi yang belum punya biji kopi khas dari wilayahnya. Saya, oh masa sih nanti saya mau tanya. Tapi intinya adalah ini kebangkitan budaya, kebangkitan cara hidup, kebangkitan bagaimana kita juga ikut mempromosikan, menikmati, juga merasakan dan tentu saja membantu UMKM dan petani kopi. Ini yang perlu digarisbawahi. Bahwa 96 persen ya Pak Menkop, 96 persen itu di Indonesia itu adalah petani kopi. Namun kebunnya itu saya rasa mulai hari ini tuh harus didorong untuk permajaan, supaya biji kopinya itu lebih nikmat, lebih aromanya itu lebih wangi. Kalau minum kopi tuh, kalau yang profesional tuh dicium dulu, baru dihirupnya sedikit demi sedikit. Gitu ya, ini Mas Hasto nih, Sekjen tuh kalau udah ada kopi tuh kayaknya lupa sama dunia. Jadi Bapak Ibu Hadir sekalian, pelaksanaan festival kopi tanah air ini akan berjalan selama tiga hari. Mulai hari ini saya akan buka, kemudian tiga hari ditutup. Semoga ini menjadi partisipasi kita, PDI Perjuangan dan bersama-sama dengan seluruh anak bangsa. Pertama mendukung kopi Indonesia. Bahkan saya Ibu Mega sekarang itu kalau ada memberikan souvenir bagi tamu-tamu negara itu kita kasih kopi. Kopi Indonesia ada tulisannya. Nah, nanti ke depan tentu saja saya berharap kita semua bisa seperti itu, memberikan souvenir untuk teman, keluarga, apalagi kalau ada tamu-tamu adalah kopi-kopi Indonesia yang pasti biasanya kalau kita kasih mereka ini dari mana, enak sekali, harum sekali, wanginya dan lain-lain sebagainya. Jadi semua kita dukung acara ini, kita dukung petani Indonesia dan tentu saja setelah ini kita bisa lihat semuanya kegiatan yang ada di sini untuk menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia maju dan Indonesia hebat serta Indonesia yang raya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bangun bangsa ini secara bergotong royong. Ingat, kita satu bangsa, satu tanah air, kopi salah satu yang bisa mempersatukan kita kalau lagi kongko-kongko. Kopi yang bisa salah satu yang mempersatukan kita kalau kita berdiskusi, bukan hanya diskusi kecil tapi juga diskusi tentang bangsa dan negara. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada peserta dan juga yang berpartisipasi dari seluruh daerah. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Festival Kopi Tanah Air, secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Bisa kita berikan sabu dari meria tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang telah membuka Festival Kopi Tanah Air 2022. Baik, untuk acara berikutnya kita akan memotong tumpang ya untuk acara hari ini. Oke, baik. Masa? Baik, dengan hormat kita undang Mbak Beidin untuk bisa hadir ke atas panggung untuk menerima tumpang pada hari ini. Jangan lupa untuk menerima tumpang pada hari ini. Tumpang pertama akan saya berikan kepada Mbak Beidin, tokoh betawi yang selalu bahu-membahu bersama-sama kita dalam membantu membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Mbak Beidin. Pemotongan tumpang yang kedua sedang dipotong oleh Mbak Puan. Tumpang kedua saya akan berikan kepada Menteri Kooperasi Pak Teten agar selalu bersama-sama kita membantu UMKM Indonesia. Masih memotong tumpang ini yang ketiga. Lengkap ya semua ya. Yang terakhir yang ketiga sesuai nama nomor pilihan PDI perjuangan saya berikan kepada Wamen Pertanian supaya lahan untuk petani lebih luas. Ya cukup tiga saja seperti nomor PDI perjuangan. Luar biasa kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan sebelum lanjut kita foto bersama dulu ya. Boto-boto ayo komisi kuat nih. Oke baik terima kasih. Baik tetap ada di atas panggung kita semuanya tetap ada di atas panggung. Hadirin sekalian pada hari ini Indonesia kehilangan seorang tokoh bangsa. Buya Safi Ma'arif yang sudah mendahului kita tadi pukul 10 pagi. Dan saat ini saya ingin mengajak kita hening sejenak dan kemudian juga berdoa. Semoga almarhum diterima di tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang mahasiswa. Hening cipta dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'buduwa. Iyaka na'ustahin. Ihdina assiratal mustaqim. Assiratal ladhina an'amta alaihim. Ghairal mahtubi alaihim. Aladdhaal minstaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 betul nanti terakhir disulang dicicipin ya begitu nanti ibu pilih setelah ini harap sabar kawan-kawan sekalian ya saya tahu semuanya teman-teman cicipin ya sekarang coba bandingkan rasa kopi yang sebelah kiri dan sebelah kanan oke jadi sedang dirasakan belum di tos dulu kopinya ya saya juga ingin kita juga ingin menyapa kawan-kawan yang ada di daerah yang menyaksikan kita secara virtual secara virtual nyeduh kopi bareng juga ini iya iya mungkin kopinya udah gelas keberapa ini ya terima kasih saya baca ada dari lamongan mas niko boleh dibantu bentar oke saya akan memilih secara random ya pilihan kalian siapa dari mulai ibu puan dulu mungkin tiga pertanyaan ibu pilih kopi yang sebelah kiri atau sebelah kanan saya pilih kopi yang sebelah kiri oke baik sekarang siapa Pak Sekjen Pak Sekjen kiri kanan oke tetapi rasanya yang kiri itu yang lebih progresif saudara-saudara sekalian oke kita buka masing-masing ya di bawah gelas ada kertas ya dibuka itu informasi kopi tersebut jadi jawaban ibu puan dan Pak Sekjen itu memilih kopi hasil petik merah dan benar jawabannya tepuk tangan semua jadi teman-teman kopi hasil petik merah ini itu membantu petani harganya lebih baik terus teman-teman pengolah bisa menjaga kualitasnya dan ketiga para peminum bisa menikmati kopi yang berkualitas ya kawan-kawan tetap ada di tempat karena sebentar lagi kita akan melakukan tos sulang bersama sulang bersama seluruh Indonesia seluruh Indonesia yang akan di GBK dan juga di virtual juga jangan lupa kalau ingin menyaksikan Tina juga mau nyanyi nanti kalau penyanyi-penyanyi kelasnya nasional internasional tadi pilihannya apa Pak? kiri ya yang Tenten tadi pilihannya kiri juga oh yaudah oke ibu memimpin sulang ya mohon izin silahkan Bu apa-apa? ayo sekarang saya akan memimpin sulang kepada seluruh peserta yang hadir para pelaku usaha kopi lokal sahabat-sahabat di komunitas dan masyarakat umum kita akan bersulang dan menikmati kopi hasil dari budidaya petik merah yeay yes dengan memilih kopi petik merah maka harga untuk petani menjadi lebih baik para pengolah kopi dapat menjaga standar dan masyarakat umum bisa menikmati kopi seduhan yang sehat dan berkualitas saya berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk memperkuat rasa nasionalisme dan gotong royong kita sebagai bangsa untuk itu mari kita bersulang kopi untuk memajukan negeri merdeka merdeka 1,2,3 diminum kopinya iya seluruh Indonesia dengan demikian festival kopi kota AI 2022 resmi dibuka yeay merdeka setelah rame-rame kita tos kopi seluruh Indonesia kita mau ngapain Din nyanyi dong oh disini akan ada artis di rumah potang oh saya bukan yang pasti yang udah ditunggu-tunggu salam menunjukkan iya mabuan kita nyanyi bareng-bareng oke assalamualaikum eh mbak kade apa kabar mbak kade kita kebentangan di bagitanya apa kabar bangsa muda mana suaranya mau dengar mbak ketua nyanyi gak kita kita dampingin nyanyi bareng-bareng ya ready bataks ayo 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 сожалению mana yang nampan niu yang nampan yang nampan yeah separuh nafasku debat bersama dirimu pasal ketawa signal tak tergant 256 salat k событи Salahkan aku, bilaanku bukanlah seperti aku yang dahulu Kau hancurkan diriku, bila kau tinggalkan aku Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nampaku Kau dewiku Separuh nampaku, ayat-ayat datang bersama dirimu Saat kau tinggalkan aku Salahkan aku, bilaanku bukanlah seperti aku yang dahulu Salahkan aku, bilaanku bukanlah seperti aku yang dahulu Kau hancurkan diriku, bila kau tinggalkan aku Kau dewiku Kau halilah padaku, bawa separuh nampaku Kau dewiku Kau dewiku Bila kau tinggalkan aku Bila kau tinggalkan aku Kau dewiku Ayo siapa dewiku Ayo siapa dewiku Ayo siapa dewiku Kau 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 dewiku Lagi Lagi manis dan sayang mau apa senior iya lagi-lagi Jakarta masih siap digoyang lebih semangat ya keringat adalah bagian dari perjuangan kopi Terima kasih 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 Terima kasih.